Jelang pencoblosan pemilu 2024, calon presiden dan calon wakil presiden berebut perhatian netizen melalui media sosial. Melalui media sosial, para kandidat dapat mendongkrak suara dalam pemilihan nanti, terutama dari generasi muda. Para kandidat ini menggunakan media sosial seperti TikTok dan Instagram sambil berinteraksi dengan masyarakat. Media sosial dianggap sebagai salah satu kampanye calon presiden yang paling efektif. Para calon presiden merasa menjadi lebih dekat dengan para pendukungnya. Tak heran jika masing-masing kandidat kini memiliki julukan-julukan tersendiri, seperti Anis Baswedan yang kerap dipanggil abah, Prabowo Subianto yang disebut gemoy, hingga Ganjar Pranowo yang mendapat sebutan pingwin dari netizen. Namun sayangnya, tidak sedikit para pendukung dari tiga paslon saling ribut, saling berlomba membela capres pilihan mereka. Menjatuhkan calon presiden lawan dianggap dapat mendulang suara hingga hari pemilihan tiba. Penggunaan media sosial sepertinya sudah dimanfaatkan dengan maksimal oleh ketiga paslon dan masyarakat. Mampukah kampanye melalui medsos ini mempengaruhi pemilih dan membuat elektabilitas capres naik? Tim TV One mengabarkan. Oke, nah ini para capres ini sudah mulai penetrasi ya ke media sosial. Nah, tapi apakah dengan gimmick-gimmick yang mereka sampaikan di media sosial, apakah nanti pada akhirnya akan membantu elektabilitas mereka di 14 Februari 2022? Kita akan berbincang dengan para narasumber dan sudah hadir di studio, sudah ada Mas Gun Gunyarianto, ini analis komunikasi politik. Selamat pagi. Pagi, Mas Gun. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Mas Rizal Nova Mujahid, ini analis senior drone MPIRT. Selamat pagi, Mas Nova. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang berikutnya ada Prof Burhanuddin Muftadi, ini Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Prof Burhan. Waalaikumsalam. Ayah, Brayu. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum ke Mas Gun Gun sama ke Prof Burhan, ya. Saya ke Mas Nova terlebih dahulu. Mas, boleh di-share dong kepada kami penetrasi para capres, cawapres ini di media sosial itu kira-kira semasif apa sekarang, Mas? Iya, sebagai kencang nampaknya, ya? Iya, Mbak Maria, Mas. Jadi, kalau kita melihat perbincangan tentang tiga capres di media sosial, terkhususnya sejak 7 Februari kemarin, yang paling tinggi volume perbincangan itu memang Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu 1,4 juta 300 ribuan mention dalam sejak 7 Januari kemarin, sampai tanggal 12 silam kemarin ya. 7 Januari kemarin. Ini media sosial apa, Mas? Iya. Oh, semua ya? Ini platformnya semua ya, Mas? Ini Instagram, Twitter, TikTok? Dari Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube. TikTok belum kami masukkan. Jadi Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube. Baik. Lalu, kalau dari... Nah, itu, dan perbincangan itu cukup tinggi ya. Pak Prabowo 1,43, Pak Ani 1,41, sedangkan Pak Gajah 1,15 memang. Itu, dan itu cukup-cukup signifikan ya. Kalau, tapi kalau kita melihat trennya, itu akan kelihatan kalau tren tentang perbincangan tentang Pak Prabowo itu baru naik pada tanggal 8, tanggal 9, 10, dan 9. Sedikit sekali, saya kira tidak terlalu signifikan penurunan. Karena yang lain juga turun, kayak gitu. Nah, ini bisa, ini terjadi karena setelah tanggal 7 kemarin ada debat, tanggal 8, tanggal 9, itu netizen merespons apa yang terjadi pada saat debat. Jadi, ada pendukung Pak Prabowo yang menangis, ada pendukung Pak Anis yang mengapresiasi, ada pendukung Pak Ganjar juga yang mengapresiasi, ada masyarakat umum yang menilai penampilan ketiga-tiganya. Nah, tanggal 8, 9, dan 10 itu memang sangat tinggi respon atas debat kemarin. Dan kalau dilihat, beberapa yang juga cukup ramai, itu adalah Omon-Omon itu cukup tinggi itu, dari 7 sampai sekarang itu masih cukup tinggi. Lalu, yang kedua, yang juga ramai adalah masih tentang Nazar Pemilu, meskipun volume perbincangannya makin hari makin turun, saat ini volume perbincangannya Nazar Pemilu itu paling rendah. Dan yang ketiga, yang juga cukup ramai, itu sebenarnya asal bukan Prabowo. Jadi, Omon-Omon, Nazar Pemilu asal bukan Prabowo. Kalau kita lihat perbincangan dari 7 sampai sekarang, sampai 12 kemarin, maaf, 7 sampai tanggal 12 kemarin, akan kelihatan kalau perbincangan memang terkonsentrasi pada Pak Prabowo. Hampir semuanya membincangkan tentang Pak Prabowo. Perbincangan tentang Anis, membincangkan tentang Pak Prabowo, bahwa perbincangan tentang Ganjar pun menyinggung tentang Pak Prabowo. Baik dalam sentimen positif maupun negatif. Maksudnya, Pak Prabowo ini, subjek pertama dalam perbincangan, itu bisa jadi karena orang-orang mencemok, atau bukan mencemok ya, mengkritisi Anis ketika debat kemarin, atau orang-orang mengkritisi Pak Ganjar ketika debat kemarin. Kayak gitu kira-kira petanya. Jadi, memang subjek pertamanya adalah Pak Prabowo. Ya, Mas, kalau kita lihat datanya tadi yang Anda sampaikan, memang perbincangan di media sosial ini paling tinggi memperbincangan Pak Prabowo. Tapi, narasinya paling besar negatif atau positif, Mas? Secara umum, perbincangan pada Pak Prabowo itu memang negatif ya. 59 persen diantaranya bernada negatif. Hanya 32 persen yang bernada positif. Yang meraih sentimen positif tertinggi adalah Pak Ganjar, 79 persen, dengan peroleh negatif hanya 12 persen. Pak Anis, 79 persen juga, tapi negatifnya lumayan 14 persen. Jadi, Pak Prabowo, volume-nya perbincangannya tinggi. Tadi sudah ada beberapa data yang disampaikan oleh Mas Bapak, tapi saya harus beri saya dulu ke Mas Gun Gun. Mas Bapak, nanti kita lanjut lagi ya? Kita lanjut lagi. Mas Gun Gun, oke. Semua Capres, Capres juga lah ya, pasti pendukungnya, penetrasinya sekarang sudah terlihat banget di media sosial. Tapi kalau mungkin pernah meneliti, ada studi fitra itu, akan berkorelasinya dengan elektabilitas itu relevan apa nggak sih? Jadi gini, pertama, Mas Bayu, Mas Maria, ceruk pemilih milenial dan Gen Z kan besar. Ya, saat ini ya. 56 persen. Kemudian yang kedua, tingkat penetrasi internet tinggi. Di Indonesia, 77 persen. Dan kemudian, rata-rata mereka yang milenial dan Gen Z itu kan digital native. Jarang sekali membaca mainstream media, gitu ya. Tetapi, sangat adaptif dengan sosial media. Sehingga kalau kita lihat dari postur pemilih, kemudian dinamika yang berkembang, apakah sosial media berpotensi menaikkan nilai elektabilitas? Tentu, kita katakan, berpotensi. Signifikankah itu akan tergantung pada strategi masing-masing kandidat. Contoh misalnya, kalau kita berkaca di Filipin kan signifikan. Itu ya. Tingkat penetrasi internet tinggi 91 persen. Pemilihnya juga hampir mirip-mirip posturnya dengan di kita, 56 persen pemilih di Filipin. Tetapi, jumlah pemilih di kita kan 204 juta. Kalau di Filipin, 65,7 juta. Artinya, kan ada kedekatan sebenarnya. Dan itu bisa saja. Apa yang terjadi pada pemilu Filipina 2022, itu kemudian juga memiliki pengaruh di Indonesia. Cuman, menurut saya akan tergantung pada satu narasi. Kemudian yang kedua, strategi simboli convergen. Bagaimana memperbagi kesadaran bersamanya. Kenapa? Karena kan kampanye di media sosial harus paling tidak kuat di dua hal. Pertama, pendekatan emosional. Yang kedua, pendekatan fungsional. Emosional itu seperti misalnya rasa bahagia, sedih bersama, kemudian tersentuh, kemudian juga mungkin merasa terwakili. Ada representasi mereka di percakapan. Dan juga kesamaan pola komunikasi mungkin ya. Betul, pola komunikasi. Dan itu yang kemudian yang kedua itu terhubung dengan fungsional. Seperti misalnya, ini apa yang kemudian mereka harapkan ke depan. Misalnya, inovasi apa. Ini kan bicara program, bicara orientasi ke depan. Tapi, kalau cuma itu saja, tanpa kemudian ada hubungan emosional yang terjembatani, itu juga mungkin tidak akan efektif. Kalau dalam analisis saya, begitu. Kalau itu saya mau geser ke Prof. Burhan ya. Prof. Burhan, kalau kita lihat kan memang sekarang banyak ya, tidak hanya kemudian Pak Ganjar, Mas Arnis, maupun juga Pak Prabowo, yang justru lebih masif melakukan komunikasi dengan para pemilih, berkampanye di media sosial. Terpasuk juga kemarin, respon dari masyarakat juga ternyata positif. Disampaikan oleh Mas Guntur juga relevan. Apakah kemudian ini akan berpengaruh juga kepada tingkat elektabilitas dari para capai, termasuk juga mempengaruhi pemilih itu sendiri, yang mungkin sebagian besar ini swing voters? Sangat tergantung media platform atau media sosial apa yang dipakai ya. Jadi dari survei yang kami lakukan, itu ternyata efek sosial media itu tidak seragam. Jadi kalau kita cek untuk mengukur dampak kampanye di media sosial, itu pertama sangat tergantung seberapa besar netizen yang aktif di suatu platform media sosial. Semakin besar aktivitas netizen di sebuah platform media sosial, efeknya semakin menjanjikan. Demikian juga sebaliknya. Nah misalnya kalau kita lihat Twitter ya, atau platform X, itu paling kecil tuh, paling banyak hanya 7% dari populasi pemilih yang aktif di platform Twitter. Dan karenanya efeknya seringkali hanya sekedar badai dalam secangkir kopi, jadi heboh di Twitter, tetapi secara elektoral minim dampaknya. Selain kecil jumlah netizen yang aktif di Twitter, saat yang sama umumnya, mereka yang aktif di platform ini, sudah beriman secara elektoral, tanda kutip, jadi mereka yang pada dasarnya sudah punya sikap artisan, dan karenanya susah untuk digoyang. Nah sebenarnya ada beberapa platform media sosial yang cukup besar, yang naik secara cepat adalah TikTok ya, selain YouTube dan IG. Tetapi sepertinya baru belakangan, beberapa tim mulai aktif masuk ke dalam gelanggang TikTok, misalnya kubunya Mas Anis atau kubunya Mas Ganja. Kalau kubunya Pak Prabowo sudah lama itu, mengeluarkan investasi besar untuk penetrasi ke TikTok. Dan itu yang menjelaskan mengapa TikTok begitu kuat. Penetrasi Pak Prabowo, bahkan kalau di kalangan pengguna Twitter, banyak yang menhabiskan Mas Ganja sebagai pemenang, di TikTok justru yang sangat positif menilai sebagai pemenang debat terakhir adalah Pak Prabowo. Jadi ini sekali lagi menunjukkan betapa narasi itu penting, seperti yang Mas Gun Gun sampaikan tadi. Yang kedua, debat bukan hanya dilakukan di hari hanya, yang dianggap bisa mempengaruhi elektabilitas masing-masing calon, tapi juga debat pas kaca pres berkaitan siapa yang berhasil memframing di kalangan pengguna media sosial untuk mengatakan calonnya yang paling hebat. Jadi dari sisi itu. Nah yang kedua, yang paling krusial juga, selain penggunanya adalah dari pengguna atau responden yang punya hak pilih nanti, itu kira-kira berapa banyak yang menjanjikan media sosial yang bersangkutan sebagai sumber informasi politik. Dan lagi-lagi jawabannya tidak seragam. Jadi kalau kita lihat misalnya data kita ya, misalnya televisi, itu masih paling tinggi. Jadi meskipun anak muda makin lama makin menjauhi media mainstream, tapi data kita itu ada 49,9 persen populasi pemilih di Indonesia, sekitar 204 juta nanti ya, yang akan ikut milih, itu yang menjanjikan televisi sebagai sumber informasi mendapatkan isu-isu atau masalah-masalah sosial politik. Jadi tidak bisa di-abekan televisi ini. Media sosial yang lain yang cukup besar adalah Facebook 29,7 persen, dan TikTok 23,9 persen. Jadi lagi-lagi strategi sangat berkaitan dengan media apa yang mereka pakai. Kalau misalnya tepat dengan menggunakan strategi itu, ya kemungkinan bisa punya dampak secara elektron. Baik, itu narasi-narasi, perang narasi ya, kalau misalnya saya bisa sampaikan itu di media platform di Medsos itu kan beragam gitu. Tapi apakah sudah terlihat, terbaca, ajakan untuk memilih tanggal 14 Februari. Karena kalau misalnya perangnya di Medsos, tapi orang yang tidak datang ke TPS, kita akan bahas sesat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih.